Di masa depan, ada sebuah game yang sangat nyata, dan game ini bernama Yidegabarasil, Yidegayandegabarasil, Yindegabara... Ini gimana sih cara bacanya? Aku salut loh sama Bang Momon. Dari awal gue berdiri, Abang Setia ngurus sampai sekarang. Ah, nggak juga Bang. Gil ini kan hasil bareng-bareng. Aduh, lupa. Besok udah kerja. Eh, eh? Eh, anu, soal hutang abang ke saya itu gimana ya? Hahaha, duluan ya Bang. Hmm, asam! Hah, bagian ditagih malah pada pen sih. Mana gamenya udah mau tutup lagi? Ah, sabar Mon, sabar. Hmm? Kalau nggak salah, ini Albedo ya? Salah satu NPC di Nazarick. Coba kita lihat settingnya. Sukubus perawan. Dih, apa nih? Ceringe, ceria, dan sa... Ah, parah. Wajib di-edit ini mah. Dia bucin sama pengen nge... Astagfirullah, Momon. Dia bucin dan pengen jadi istrinya Momon. Aduh, malu gini nih kalau kelamaan nge-jom loh. Ah, tapi nggak apa-apalah sekali-kali. Yuk, jongkok. Yosh! Sebelum off, kita absen dulu ya, guys. Ada aku, ada Ilham, Dediko Botak, ada Gan Anwo, Udin Petot, dan yang lainnya. Ah, masa-masa mabar yang indah. Kurasa, aku akan di sini sampai servernya tutup. Lagipula, nanti juga auto-logout. Loh, kenapa nih? Apa servernya batal tutup? Tuan Momon, apakah ada masalah, Tua? Apa Anda pusing? Atau ada tulang yang kesleo? Kalau mau, saya bisa pijitin Anda pakai minyak jelantah. Loh, kok mulutnya bisa gerak-gerak? Aduh, gawat. Kok aku nggak bisa logout ya? Terus NPC kok bisa hidup? Mana udah di-edit lagi itunya? Malu udah. Eh, tapi biarin aja deh itu, Ma. Terus, ini gimana, woy? Masa aku kejebak di dunia game? Tuan Momon. Iya. Jadi nggak dipijit pelus-pelus sama saya? Ya mau dong. Aku penasaran, kalau Albedo bisa hidup, yang lainnya gimana ya? Wee, anjay. Selamat datang, Tuan Momon. Aura hadir, siap bertugas. Aura, di mana adik kembarmu? Woy, ini pemboi cepat turun ini, Tuan Momon. I-I-I-Iya, Kak. Mari siap hadir bertugas. Di, kalian nggak ketuker itu bajunya. Yaudahlah. Sepertinya aku sedikit terlambat, Tayo. Shaltir. Walah. Tuan Momon. Aku kangen berutok sama Anda, Tayo. Sebaiknya kau jangan terlalu bergabar, Shaltir. Wah, itu kok cutus, si lobster biru. Saya di sini, Tuan. Itu, itu Demiuk. Iblis paling berotak senku di Nazarik. Baik semua. Mari kita mulai sumpah kita. Saya mewakili segenap staf di Nazarik. Ingin mengucapkan sumpah setia kepada penguasa Nazarik, Tuan Momon yang tampak. Dan saya, Albedo, bersedia menjadi istri tercinta Anda. Dibayar tunai. Oh, iya. Bagus, lanjutkan. Siap. Kebura. Kau kenapa, Shaltir? Nggak wajar. Albedo, kurasa ada sesuatu yang salah dengan kalimat sumpahnya tadi. Apa maksudmu dengan jadi istri dibayar tunai, ha? Emangnya kenapa? Kau iri bilang, Jill. Jangan mentang-mentang punya aset gede kau jadi sesuatu paling cantik, Tayo. Sherlock, tak parah nih. Boitah demiur sepatu pisan mereka, dong. Ya, Mas Bulo. Itu sih dari Talo. Aku pergi. Adios. Ih, kok pada gitu sih? Oke, kita coba. Bisa nggak ya? Oh, ternyata aturan di game ikut kebawa kesini ya. Aduh, jatuh. Kalau begitu... Random bullshit, go! Nabe, beresin bekasnya ya. Aku mau cari angin dulu keluar. Ayo, demiur. Ayo. Wow, indah sekali. Indah bukan, Tuan? Oh, siapa tuh? Ini saya demiur, Tuan. Oh, pake muka kodok bikin kaget. Tuan, apa Anda punya cita-cita untuk Nazari ke depannya? Hmm, kurasa kau benar juga, demiur. Cita-cita ya, kalau diingat-ingat lagi. Dulu saat kami mabar bersama. Kami ingin membangun Ainz Ulgaun jadi guild yang terkuat sampai mampu menguasai dunia. Dunia, game maksudnya. Sebagai perwakilan guild, kurasa aku akan mengganti nama ku saja. Baik, semua. Di sini aku akan membahas rencana untuk Nazari ke depannya. Korek api wireless. Seperti yang kalian lihat, mulai sekarang, aku akan mengubah nama- Haa, aku paham. Maaf, saya harus interupsi pembicaraan Anda yang mulia. Di sini, saya hanya kagum dengan rencana brilian Anda. Haa, rencana apa, Anjil? Maksudku, coba jelaskan jika kau paham. Dari cara Anda membakar bendera Anda sendiri, itu berarti Anda mengganti nickname Anda mengatasnamakan guild Ainz Ulgaun. Dan dengan nama itu, Anda akan menyebarkan kehebatan Nazarik supaya dapat diakui oleh kerajaan-kerajaan lain. Oh ya, itu betul sekali. Sehingga, dengan kehebatan itu, selain Anda mampu mendirikan kerajaan sendiri, Anda juga mampu menaklukkan wilayah, kerajaan, bahkan seluruh dunia ini. Ya, itu bagian dari... Tetapi, sebelum semua itu dimulai, Anda butuh informasi tentang dunia ini dengan berpura-pura menjadi seorang petualah. Tentu saja itu agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan menjadi persiapan awal sebelum kita menguasai dunia ini. Saya sudah selesai. Sungguh rencana yang terstruktur. 100% datang dari otak pemimpin kita. Mencerminkan seorang pemimpin sejati. Apapun rencananya, asalkan tidak dicuci otak. Yah, pokoknya begitu. Mulai sekarang, panggil aku dengan nama Ainz Ulgaun. Ayo semua yang kompa, all in Ainz. 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 Ayo dong, gimana sih? Dispawn emot terus. Coba summon P.K., tuan. Oh, coba ya. Hmm, saran bagus, Sebas. Haha, terasa hidup. Hmm? Apa nih? Tengkorak lagi seru-serunya? Ah, tolong kami. Dasar adik beban. Mau kemana kalian? Tolong dong, kameramin. Sebas, aku akan pergi. Perkuat keamanannya. Aku tidak mau rumah dinasku kemalingan. Siap. Apa? Lemas jantung. Listrip 900 kwek. Ya, daripadamu, Bazir. Mending dibikin ini. Ya kan? Siapa tahu kepake? Nah. Loh, loh, loh. Belum juga disuruh udah pergi. Eh, ngawur. Cukup, Kesatria Kaori. Aku bilang sudah cukup, boy. Nah, Kaori kamu ya jadi Kesatria. Maaf, kalian harus melihat itu barusan. Saya selaku RT Desa Cikarna ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan. Sudah-sudah, Pak RT. Itu tidak seberapa. Namaku adalah Ainz. Aku berasal dari dunia lain. Kalau boleh, bisakah aku tahu semua info tentang dunia ini? Sejauh yang saya tahu. Kalau anda berjalan ke arah utara, disana ada kerajaan Jabodetabekjur. Lalu, di arah selatan dari sini, anda akan menemukan kerajaan Jaksel. Kemudian, jika anda pergi lebih ke selatan lagi, anda akan menemukan Teokrasi Jawa. Sisanya belum terjamah sama sekali. Selain manusia, di dunia ini ada juga monster, elf, fury, dan jurid jarian. Oh, begitu ya. Mirip Isekai pada umumnya. Selamat sore, Tuhan. Selamat sore. Saya adalah Kesatria Kerajaan. Asep, Stronop. Saya rasa ucapan terima kasih tidak akan cukup untuk membalas jasa anda. Sons. Apa itu? Pasukan Angel yang kalian bicarakan. Betul. Mereka sengaja sejak tadi recall-recall komadernya. Tuan Gaon, anda mau bantu kami? Tidak. Ini tugas kalian. Begitu ya, Wiyo satu. Kita aja yang lawan. Semangat pasukanku! Berlari pasukanku! Shinshaun Sasagiyo! Masa Kesatria Sunda cuma segini saja kemampuannya. Aku belum kalah! Apa yang terjadi? Tadi, Tuan Ainz bertukar tempat dengan anda. Ah, syukur itu. Kau kelihatan sombong dengan pasukanmu itu. Siapa kau? Perkenalkan. Namaku Ainz Ulgaon. Aku adalah lawanmu sekarang. Baru muncul sudah sosokan kau. Kau belum tahu pasukan yang kami punya, ya? Oh, kalau begitu sini maju. Terima ini. Upil neraka. Hah? Sekali serang? Kalau begitu, bagaimana dengan yang satu ini? Itu kan. Saksikanlah! Kekuatan paling dahsyat, paling well, paling silau di jagad raya Overlord! Hahaha! Inikah pasukan andalanmu? Itu benar! Setelah terkena serangannya, kau bakal jadi debu tidak berguna! Terima itu! Hahaha! Oh, jadi inilah sanya saat kau terkena damage. Sekarang gililanku. Ilmu Hitam. Kupil Black Hole! Udah. Sebenarnya, kau ini apa? Ciluk Bar. Apa kau tidak sadar saat ini kau sedang melawan MC Level Mentok dengan bawahannya yang kuat? Gila, tuan tadi keren banget, ih! Kenapa, Albedo? Tidak, tuan. Saya hanya penasaran. Kenapa anda biarkan si Cungguk tadi pulang? Oh, itu ya. Ya, siapa tahu dia sebar nama. Ntar kan aku jadi vilal. Sasuga, ain sama ngituloh. Aduh, aku gak bisa baca tulisannya. Jihui! Hmm, aku pilih misi ini. Oh, anda yakin, tuan? Itu misi buat mijat Om Opube yang lagi kesepian. Oh, salah ya. Kalau gitu, pilihkan aku misi yang sulit dan gede duitnya. Kalau mau. Kau bisa ikut dengan parti kami. Aku tak cuan loh. Oh, jadi namamu Momon si Kesatria Irang, ya? Ya, betul. Tuan Momon. Hmm, ada apa? Sepertinya ada pembo yang ingin booking anda. Waduh, maksudnya gimana? Maukah kalian ikut denganku? Aku perlu bodegan untuk mencari herbal di hutan. Sorry, ye. Jangan ditolak dong, Bray. Wah, memangnya kenapa? Kan suka-suka gue. Itu anak punya privilege di kota ini. Oh, gitu ya. Hehehe, besok gasgunnya. Eh, bagus. Janji pagi kok belum pada dateng. Nabe, ayo kita tunggu saja mereka di sini. Hmm, ada sesuatu yang datang. Lus. Hampir saja. Hei, manusia luna. Aku adalah dengan pelindung hutan ini. Cepat pergi atau terima akibatnya. Sebelum itu, tunjukkan sosok aslimu. Loh, kamu enggak atur sama aku. Eh, kirain dewa beneran. Ternyata hamster. Apa maksudmu? Gini-gini aku beneran dewa pelindung hutan Kalimantan. Sekarang sebaiknya kau cepat pergi dari sini. Hmm, tunggu. Karena kau gemaui aku ingin kau jadi peliharaanku. Oh, kamu ini ada-ada saja. Aura Bocil Kematian. Level 1. Itu kan. Dewa pelindung hutan Kalimantan. Salah kenyai semuanya. Aku adalah dewa hutan Kalimantan. Sekarang aku mau ngungsi karena dikusat di KN. Makasih ya, Bang Momon. Kami mau antar dulu Bang Udin pulang ke rumahnya. Abang bisa pulang duluan. Oke. Ayo dong buruan, guys. Aku udah gak kuat nih. Aku gak kuat. Beak-beak. Wall up. Yaudah, simpen aja di situ lah. Saya mau ke WC dulu ya. Oke, bos. Si Mak lagi di WC. Mak, cepetan dong. Udin mau ke WC nih. Oh, leganya. FBI opener. Mbak, aku gelap. Ada Zumbi. Anjay, keren banget. Apa Udin di sana? Gak ada, Bu. Udin! Mereka adalah tim yang mengantar cucu Anda bersamaku. Kalau cucuku tidak ada di sini, apa dia diculik? Bisakah kau selamatkan dia? Hmm. Tentu bisa. Hah? Tapi, di dunia ini tidak ada yang gratis. Sejuta pun akan ku bayar. Kurang dong, Bu. Aku mau semuanya dari Ibu. Hah? Apa-apa termasuk dengan diri Ibu? Ya, kira-kira aja, Bu. Masa saya demen sama Nini-Nini? Sihir Google Maps Oh, jadi mereka ada di kuburan Cina. Anak itu dijadikan alat. Hmm, jadi begitu permainan liciknya. Ayo, kocok Cine. Bulan ini siapa yang dapat arisan-nya? Cepat hentikan atau kalian kami cidup. Hmm, siapa gerangan? Sudah berani mengganggu arisan. Eh, ritual nekromasi kami. Itu aku. Si kesatria ilang momon. Ya, ketahuan, deng. Sepertinya kau harus aku habisi. Eh, namaku Clementine, BTW. Salah kem. Nabe, kau layani grup arisan itu. Baik, juragan. Tunggu apa lagi? Bukannya kau mau menghabisiku. Oh, oke. Hmm, kau bisa apa? Hmm, gini deh! Apa? Hehehe, tidak seperti mereka. Aku kebal dari sihir murahan itu. Ah, merepotkan. Kenapa aku tidak ikut gosong saja seperti mereka? Akan kutunjukkan investasi lima tahunku. Datanglah, naga tulang sebelak. Asal kau tahu, naga ini tercipta dari tulang-tulang bekas sebelak yang dimakan dan nurus. Dibuat tahan sih. Bencir ditabuk. Tidak ada pilihan lain. Bangkitlah, naga tulang kedua. Sepertinya orang tua itu mulai serius. Kurasa teman penyihirmu itu tidak akan pulang dengan utuh. Narbelal Kamba, tunjukkan sosok aslimu. Hmm? Akhirnya. Jangan remikan aku! Teleportasi. Loh, kau hilang? Kemana? Aku di sini, tua bangka botak kek cilok. Sihir macam apa itu? Tetap saja, naga tulangku ini tahan dengan sihir apapun. Apa iya, botak? Apa coba? Ayo, kemarilah. Kau bisa serang aku semaumu. Aku tidak akan melawan. Kau sudah gak waras, ya? Bukannya situ yang gak waras. Apa kau tidak sadar? Sekarang kau berhadapan dengan salah satu orang terkuat di Overlord? Maksudmu terkuat dalam berbacot. Kau akan menyesalinya. Mati kau! Ini masih belum apa-apa, oh! Keliatannya kau butuh pelukan hangat. Aku gak mati! Kenapa, ye? Bang. Andi, kurang aja! Lepaskan! Cepat tepaskan aku sekarang! Lepaskan! Lepaskan aku, mas! Lepaskan aku lukaan! Rupanya kau disini. Dari sekian baju di Isekai, kenapa harus dikasih yang tipis? Oh iya, ini kan buat cewek. Pergilah, sihir dan buhut! Aduh-duh-duh-duh. Itunya kelihatan. Tuan, anda GGC kali mainnya tadi. Begitu ya. Sekarang ayo kita pulangkan anak ini. Terus kita balik ke Nazarick. Apa? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Shaltiel dituci otaknya? Apa mereka gunakan World Item? Atau Mama Lemon? Ini tidak bisa dibiarkan. Lalu kita harus bagaimana, Tuan? Aku akan melawannya dengan caraku sendiri. Selamat datang, Papaku Chayang. Momongasama. Aku mau pinjam World Item. Oh, Aruno Item! Kuat dan berkuasa! Tapi meski punya kekuatan satu dunia sekalipun. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Malu-maluin, Jir. Oke, cukup. Sini ikut aku. Aku tahu kalau aku menciptakanmu pas lagi alay-alainya. Tapi please lah, jangan di depan yang lain. Malu-maluin tau. Jadi berhenti ya. Siap! Insya Allah! Bagus. Sekarang antarkan aku ke gudang harta. Karena aku mau gelut. Rupanya kau di situ ya, Shaltier. Jir, melamunnya kayak anak gagal SNB, T. Eh, tidak-tidak. Aku tidak boleh lengah. Dia NPC yang bisa menyaingiku. Aku butuh persiapan yang sangat matang. Baiklah, kita mulai jampi-jampinya. Kuat beragak. Ilmu kebal. Dinding whole ship. Penahan santet. Cairan kehidupan. Semangat goes. Anti-cepuh. The power of the pepet. Penahan tikung. Awe alim. Penyedot saldo dana. Doa ibu. Semangat prom gebetan. Anti-mutang. Doa ibu dan bapak. Bonus kuota. Anti-maling. Pinjam dulu seratus. Ah, udah capek ngomongnya. Sihir maksimal. Duar mim. Wah, barusan aku hampir mati loh. Tapi kelihatannya Anda sudah kehabisan energi untuk melawanku, Tayo. Ah, aku tahu kalau kau adalah NPC kuat yang bisa mengalahkanku, Shalt. Tapi, apa kau yakin kau tidak mau kembali kepadaku lagi? Karena, lama-lama aku bisa diembat sama Albedo loh. Kacing. Ah, kalau tidak salah, itu... Itu... Armor dari pencipta Seba. Ah, ada itu juga. Pedang kris maksasa. Nih, itu... Pedang penciptaku. Kamu kurang lincah, Shaltiel. Itu... Dua blade tuan di Shinkwaffer. Terima ini. Itu... Sarung tinju kris, John. Tidak mungkin... Busur api dari penciptanku juga. Itu... Busur tuan pelorong jila. Ini belum selesai. Ayo, aduh banteng ah. Itu kan, fungsi apa ya. Luar iya. Haa, Ainz sama gitu loh Baik, kita akan hidupkan Saltir kembali Apa anda yakin? Dia sudah mencoreng nama baik Nazarick dan berani melawan anda Demiur, keputusan Tuhan Ainz adalah yang terbaik Kalau diberi kesempatan, aku juga mau hidupkan dia Tapi jadiin Tai Haa, meskipun berhianak, Nazarick akan terasa sepi tanpa kerewelan Saltir Sihir Pai Tu Win Oh, Tuhan Ainz? Ah, Tuhan Ainz! Aku tegur berusaha sama Ade! Eh, mikir kids! Berani-beraninya kamu ganjet setelah kamu berhianat sama Tuhan! Kamu itu harusnya malu, Dek! Haa, kalau lihat mereka lagi ribut gitu, aku jadi keinget pas jaman mabar-mabar dulu sama mereka Andai waktu bisa terulang kembali Mari, Tuhan Ainz, ikut nimbrung sama kita-kita yuk Oh, oh iya Dari kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya ya, Tuhan? Ya, siapa juga yang tahu bakal jadi seperti ini ya Mari, kita lupakan saja luka lama Dan lanjut ke rencana demi-er-rencana cerdasku Untuk membangun Ii gaen, Ibu Kota, Kurajaan, Nazari Terima kasih telah menonton!